Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Seni. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Saya sekarang baru saja menyelesaikan sebuah proses penjurian dari sebuah lomba baca puisi yang digelar oleh SMP Islam Al-Azhar 37 Pekan Baru. Event-nya bertajuk Al-Azharuqab 4 2020-2021. Jadi video ini adalah hasil evaluasi saya terhadap proses penjurian dan setelah melihat peserta-peserta tampil dalam bentuk video. Ya, cukup banyak hasil evaluasi saya terhadap lomba ini. Yang pertama, membaca puisi itu tidak harus berteriak-teriak. Jadi ini kecenderungan yang memang kita bisa lihat, saya terutama melihat dalam banyak event lomba itu pesertanya cenderung untuk berteriak-teriak. Dan itu terlihat dari bagaimana dia berupaya untuk melepaskan vokalnya dari awal sampai akhir. Dan apalagi kalau dia pakai make misalnya itu terdengar sangat nyaring dan bahkan cenderung justru mengganggu. Jadi sebetulnya dalam membaca puisi tidak mesti terus berteriak-teriak. Jadi ada saatnya kapan suara itu tinggi. Jadi suara yang tinggi itu tidak mesti harus berteriak. Suara tinggi dan suara rendah itu adalah dinamika, intonasi di dalam membaca puisi. Nah, ini harus diperhatikan. Dari unsur vokal itu selain artikulasi adalah intonasi. Jadi tinggi rendahnya suara, tinggi rendahnya vokal itu tergantung dari keinginan dari teks puisi itu. Jadi tidak semua dari awal sampai akhir Anda membacanya dengan berteriak, dengan suara tinggi, tidak ada suara rendahnya. Selanjutnya, kesan terburu-buru ketika membaca puisi. Jadi ini rata-rata peserta masih belum tenang ketika dia membaca puisi. Jadi kesannya terburu-buru mulai dari dia mengucapkan salam ya dari awal sampai dia membacakan, langsung membaca judul, langsung membaca isinya, langsung berkejar-kejaran gitu ya sampai akhir gitu. Tidak ada jeda, tidak ada apa namanya, tidak ada dinamika. Dia langsung merasa bahwa dia harus cepat-cepat selesai membaca puisi. Jadi sebaiknya jangan terburu-buru dalam baca puisi. Yang ketiga, saya melihat para peserta belum memahami betul apa keinginan dari puisi yang dibacakan. Ini akan berpengaruh pada semua aspek teknis di dalam membaca puisi. Kalau pemahaman ini tidak duduk sejak dia melihat teks dan mempelajari teks puisi itu, maka proses membacanya, proses penghayatan, ekspresi, vokal, dan seterusnya itu akan berpengaruh. Selanjutnya, kalau baca puisi jangan lebay, lebay itu terkesan dibuat-buat gitu ya. Jadi gerakannya juga terkesan dibuat-buat, seperti diatur betul gitu, tidak alami. Dan kalau intonasinya juga mendayu, dayu gitu sehingga kesannya itu justru tidak membuat orang merasa hanyut ketika kita baca puisi. Tetapi justru lucu gitu ya. Jadi jangan terlalu lebay. Kemudian, ini memang sudah semacam konvensi atau aturan umum dari membaca puisi itu biasanya memakai teks. Jadi Anda dalam baca puisi itu pegang teks. Itu biasanya konvensi umumnya, aturan umumnya seperti itu. Jadi itu nanti yang akan membedakan antara membaca puisi dengan deklamasi puisi misalnya. Baca puisi harus pakai teks, sementara deklamasi puisi itu dihafal, tidak pegang teks, dan dia bebas berekspresi gitu dengan gestur tubuhnya dan lain-lain. Sehingga kalau membaca puisi itu harus pegang teks. Pegang teks itu otomatis ekspresi atau penampilannya, gerakannya itu terbatas. Nah, di dalam lomba ini ada beberapa yang tidak memakai teks. Tidak memakai teks dan tentu saja ini mempengaruhi menjadi tidak adil misalnya yang pakai teks dengan yang tidak pakai teks. Kalau pakai teks dia mungkin terbatas, dia harus mengeksplorasi teks atau kertas itu sebagai satu properti, sementara yang lain tidak pakai teks, dia bisa bebas gitu ya. Jadi kalau kesepakatan di dalam sebuah lomba baca puisi biasanya memakai teks karena membaca, lomba membaca puisi. Kemudian yang mesti juga cermat diperhatikan adalah ketika memenggal diksi, memenggal baris-baris di dalam puisi. Yang sering salah penempatan, pemenggalan dari puisi misalnya pada puisi Perjalanan Kubur, karya Sutarji Kalsumbari, itu misalnya pada bait pertama di baris terakhir itu ada untuk kuburmu Alina. Kemudian di bait berikutnya, di baris pertamanya itu diksinya sama, untuk kuburmu Alina. Nah ada yang menyambungnya, untuk kuburmu Alina, untuk kuburmu Alina. Jadi seperti ada ingin menegaskan, padahal itu masuk ke dalam bait kedua. Jadi mestinya untuk kuburmu Alina yang pertama itu berhenti sampai di situ dan kemudian disambung. Untuk kuburmu Alina, aku menggali-gali dalam diri. Jadi itu sambungannya. Pemenggalan-pemenggalan seperti ini harus juga cermat diperhatikan di dalam lomba baca puisi. Berikutnya, pada aspek penampilan atau ekspresi. Ekspresi yang masih saya lihat lemah adalah pada ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang mestinya itu memperlihatkan suasana, memperlihatkan penghayatan kita terhadap teks puisi itu. Jadi misalnya kalau puisi itu dalam nuansa sedih, ekspresi sedihnya itu juga harus dimunculkan. Begitu juga ketika dia harus puisi yang marah, yang harus bersuara keras dengan ekspresi yang juga mengikuti keinginan dari teks itu. Dan ini juga terkait ekspresi, gestur, tangan, kemudian punda, kepala. Itu juga harus dieksplorasi sedemikian rupa sehingga itu akan memperkuat gaya Anda, memperkuat cara Anda dalam membaca puisi. Nah yang terakhir adalah aspek penghayatan. Saya pernah membuat video bagaimana cara menghayati, melatih penghayatan di dalam baca puisi, di video yang lain Anda bisa cari. Dan dalam konteks lomba ini, penghayatan rata-rata memang masih kurang. Penghayatan itu bisa dilihat tadi terkait dengan juga ekspresinya ketika dia membaca puisi, ekspresi vokal, ekspresi wajah, mimi, ekspresi tubuh. Dan ketika dia misalnya buru-buru, tergesa-gesa di dalam baca puisi itu juga terkait bagaimana penghayatannya juga akan menjadi terganggu. Dan bisa juga pada saat dia di awal memahami teks puisi itu gagal, dalam tanda kutip dia gagal memahami teks puisi itu maka juga penghayatannya juga akan gagal. Jadi proses penghayatan itu memang proses yang panjang, tetapi saya kira para pembaca puisi bisa melakukan itu dengan pelan-pelan, dengan berlatih, terus berproses. Oke, kira-kira demikian evaluasi saya. Mungkin ada yang tercecer, tetapi secara keseluruhan saya melihat ini kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki. Secara menyeluruh, semua peserta memiliki potensi yang besar untuk menjadi seorang pembaca puisi yang handal. Selamat kepada para pemenang. Jangan berhenti sampai di sini, tapi teruslah membaca puisi dimanapun kesempatannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di Ruang Seni Marhalim Zaini yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Ruang Seni Marhalim Zaini yang lain.